Halo Halo guys kita kembali lagi di Mobile Legends ya guys ya kali ini pertandingan MDL antara Evos Icon melawan RRK Sena ya guys ya pertandingan di MDL Oke tanpa lama-lama lagi kita nonton aja guys Evos Evos mainnya siapa itu guys? Fanstrang, Doma, Susujin, Veldora, Creed RRK ada siapa nih? Dan, Slowly, Okto, Pranata berarti Aether mana? Aether dari segi teamfight, mereka juga masih harus punya satu buah jungler yang capable to get to head untuk seorang Susujin nantinya Martis Benedetta, ok sih Martis Benedetta, ini kayaknya si Slowly tuh gak main asasin ya? main sebenernya, main funny dia main funny, tapi kayaknya di game kali ini lebih bijak kalau bawa tank jungler gak sih? akai gak sih? udah ditutup sih sayangnya Doma langsung mengamankan satu hero yang power speknya untuk late game sekaligus di sepertinya cukup berisiko nanti kalau misalkan RRQ Sena tidak bisa mengimbangi bagaimana mid game yang bisa dijalankan cerah kan tuh guys lagi magiknya yang cukup menentukan karena ini adalah jungler yang akankah bertahan dalam invasi yang cukup keras di metode late game teamfight nanti jungler invasi ya, Martis jungler invasi, Martis, Chow Chow ya kan? Martis Chow, Martis bener dua-duanya tebakannya ya kan? ya kan tapi ini kayaknya Chow buat Violet sebenernya ya oh ini yang kayak tadi kita bilang main cover main cover, main checkupnya biar nanti si Lolita nya dimirror sama Chow berarti hero jarak disini Yves juga oke menurut gue atau Xavier? gak, Yves jangan dipake dulu sih Yves nya jangan dipake dulu oh buat game kedua ya Yves nya jangan dipake dulu sih posisi seperti ini mereka agak cukup sulit yes ya kan Xavier berarti karena sisanya cuma ada dua yang bisa di comboin sama Ayabusa kalau gak Yves yang buat nge bad cover kalau itu ya nanti buat eksekusi shadow kill abis itu downing line kalian bisa bayangin damage nya akan multi-fall banget shadow kill downing line jadi bakal connect dua-duanya karena kalau sekarang dia pake Yves terlebih dahulu ini agak cukup merugikan mereka ketika mereka tidak berhasil menangat oh karena bisa jadi mereka second pick eh sorry first pick nantinya beto eh nah itu dia tuh mereka nanti amanin Yves sama Fredrin Fredrinnya kan tadi di band bisa jadi dilepaskan tukar sama Yves betul ini guys para pemain hosternya Hansral, Doma, Susujin, Fedora, Critic, dan RRQ ada Dawn, Slowly, Octa, Pernata, dan violence first pick first pick benar-benar menjaga posisinya kalau misalkan dia ketahuan sedikit aja mungkin akan ada Dawn yang langsung loncat dengan Battle Fighters menjaga posisi kalau menurut aku enggak kalau menurut aku keren tidak boleh terlihat di map tidak boleh terlihat di map kalau menjaga posisi pasti akan dikejar Profesor kami yang paling ini violence kita tahu dengan dengan cow-nya salah satu hero power dari seorang violence itu sendiri di debangkan ada purifying kita lihat dari para pemain tim EVOS mereka sudah mencoba untuk membantu mendapatkan satu buah iya gak ada purifying gak ada yang respect ya guys ya sama cow-nya mereka benar-benar tidak membawa purifying sama sekali dan ini bisa menjadi sebuah pick-off yang banyak banget bisa diamarkan oleh violence dan kawan-kawan bahkan sejak awal lihat fun strong-nya dibikin bonyok dengan banyaknya magical damage dan physical yang keluar dari violence dan nokta tranggal di sisi slowly dia masih melakukan satu buah itu luar di posisi arah EXP lead ya level 2 Purple Don Feldora dari clear mini net yang permasalahan dari sini dari varangis kalau sudah memiliki damage bersama dengan seorang polamu seorang colo-coo terhadap seorang Feldora pun mampu loh santai-santai dulu itu menitnya menit berapa tuh guys 71 menit 52 detik Hai itu yang bener-bener di bawah untuk Setup untuk turtle ya. Wah, uji dulu kan. Aduh, Sudsujin. Sudsujin. Kenapa Sudsujin ngerti lapu-lapu ya? Early game belum ada damage. Pranata masih mau lebih di arah top lane. Ini dia dan bahkan balance informasi terdekat. Dan ternyata flag. Nah, berhasil menutup point ke atas seorang Doma yang tadi tidak berhasil melakukan recall. Invasi RRQC. 31. Kali ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat mahal. Dan bersama dengan planting-an yang dimiliki dari Pranata. Membuat Pranata akan lebih strong nantinya. Ya, sesuai dengan data. First blood dari RRQC ini power banget. Apalagi dengan invasinya tidak terjadi. Masaunya. Nah, atas bawah tengah. Apalagi. LFQ. Disancapkan langsung ke dalam dada dari Srap Teldora. Akin and akin point kill terdapat jelasan LRQC. Dengan ada 4 point kill yang sangat mahal. Dan mereka mengungguli 2000 content ini. Mereka tinggal memantapkan. Tinggal atur baik-baik. Bisa menang lagi guys. LRQ. Gak bisa kemana-mana. Tidak ada. Tidak ada... Tidak ada... Tidak ada yang menang. Snowballing yang bagus dari RSI guys Kecuali ada comeback bagus dari EVOS Bisa balingin keadaannya 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 Terima kasih Bisa balingin keadaannya 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 Oke Udi Bisa balingin keadaannya Udi 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 Udin 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 Lort, artisnya Lort Lort Wah, ulti lah Wuhh, selamat tapi lagi guys Ulti lah, gak ada ulti mati dong Susu Jinnya Terkena di We Outre yang tumbang Untuk 4 kali dari Susu Jin Terperangkap di dalam team fight yang tidak cukup adil Ibu sekali di kehilangan Susu Jin kembali Memaksakan dengan kecil yang sudah dimiliki Dukan shadow kill di depan sana Dan tidak ada hero untuk menjemput Susu Jin adalah keputusan yang kurang baik Dan bahkan kalau kita melihat dari Van Strong Dia juga cooldown untuk flickernya Jadi kalau dia jumpin, yang ada 2 yang tumbang Gak cuma 1 Dan untuk sekarang dengan item seperti Hunter Strike dan juga Malefic Roar Bayangkan, Pranata udah punya Win of Nature 2 item dari Susu Jin Gak bakal bisa jumpin Hanya untuk memberikan damage sekarang 1-1 1-1 nya aja gak pernah sendiri Itu masalah utamanya Dan bahkan ini other banget dari seorang Susu Jin dengan 6000 Mereka banyak waktu Dan di posisi Yang kehilangan Sekitar Beratus ribu ya 6 ribu, 7 ribuan Ini bukan waktu yang baik Dan mereka bener-bener udah mulai Mempertahankan high ground mereka Outer mereka coba digeragasin Geragasin oleh seorang Incher Mini Super Yang bergerak mencengar Vesturent Ya pokoknya Incher ke arah Crain Apalagi Crain gak dapat di revive Dan high ground defensive dari first icon Hanya ada di Sabian Dan high ground Yang pilih net game Nantep juga nih Si Udah 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 6 menit ke 17 18 Eh Kalau led Lebih telat Ya 20 ke atas lagi Sebaru bisa evos Bikin Menyimbangi Coba untuk memberikan sedikit Distraksi Di dalam 1 1 1 2 2 3 3 4 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 11 11 12 12 13 14 14 13 14 14 15 14 14 15 15 14 15 16 15 ya karena mau bagaimanapun winning condition dari area Rekizena ini nabrak, karena mereka bawa Faramis mereka bukan bawa tipikal hero yang high ground mereka bukan bawa tipikal hero yang harus invite di area jungle, enggak, mereka harus nabrak intinya, kalau mereka nabrak apalagi dengan flicker dari Octa dan itu bisa menarik dengan serius tepid, minimal menarik dogman itu udah bisa langsung ditabrak balik sama down-nya juga, akan ada follow up yang cukup dan juga bisa diambil oleh violence dengan Chow apakah dengan ini bisa menang, oke invite, Chow mencari target setahun konsilnya hmm, tuh sakit oh, yang ada kebuka clear minion dulu clear minion 9 berapa ini 92 ada banteng retreat retreat terima kasih terima kasih yes eh tunggu rk tunggu ldm serang-serang erarki ada faramisnya mati mati guys bonder kan mati loh comeback ya guys comeback comeback ternyata tergalu bonder juga kena stun sama Shafir juga mati oh bisa ini tiba-tiba punya pasif yang sepertinya menumpuk dan untungnya dia langsung survive atau hidup kembali restriktur kembali untuk teamfight jangka panjang ini bahaya profesor kami untuk arah peserta kenapa lihat itu kenapa gak clear aja dengan sedikit tapi sedikit dan bakal lihat tau nilai dimiliki dari seorang nampaknya udah harus mulai diperhitungkan nah ini dia luar muncul dengan pahlawan 5 tapi dari segi leading fan Ivo sekali ini cukup memenangkan di leading oh mereka coba maksadok berlima diartok pen kalau misalkan di flanking sama coba tolong-lampu ini menurutku akan menikmati malam takak kain 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 lagi lagi gak bisa dekat dekat ada hati gak bisa gerak sodong oh desafiar ya buat pengendong oleh safiar ini guys hingga seribu Ivo Saikan Maragil Sena dan dia sama sekarang Profesor KB jadi bahkan bisa menyusul dengan Lord tambahan juga kali ini sakit belakang terus mati sakit mereka harus di respect dengan dimiliki dari seorang Tsutsu Jin ini bencana untuk tim Aral Kilsina no violence no big inisiator Ivo Saikan mencoba teman depan menurut karena belakang Lordnya sudah lihat Hans walaupun belum di luar Ivo Saikan dari seorang Mansong mencoba untuk memberikan satu damage mudur karena belakang sakit tadinya dah putih mati dapet lagi karinya udah sakit karinya sakit Doni juga sakit oke guys selamat untuk Evos ikon yang menang comeback guys dan Tsutsu Jin cemberut karena dia tau kali awal mainnya kapan tau jangan lupa bantu like, comment, share dan subscribe guys tada assalamualaikum guys mortal pecah dan ketika tiba selanjutnya